Hai tidak masuk luar lagi siapa tuh yang masuk luar masuk itu siapa tuh aku tadi Nadia Nadia masuk luar masuk luar masuk mulu deh hai 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 tapi masuk Ini kelihatan sudah Jadi kemarin ini kita sudah sampai Lama ke-50 ya Ini kan sudah lagi persemuan Ini kelihatan sudah Disipulisasi Sekarang kita masuk ke Penelitian 3 ya Untuk PPA Penelitian natural sources ya Sekarang bagaimana Untuk mencatat Disposal dari penelitian nasir itu Disposal itu Penghentian perhatian tetap ya Jadi Perusahaan bisa menghentikan Artifat tetap Dengan 3 cara ya Pertama dengan Meretainment Mempensiunkan Mempensiunkan itu Berarti tidak dipakai lagi Jadi Equipment itu jadi scrap saja Satu disket Yang kedua dijual Yang pertama dihentikan Ditaruh saja Mungkin dijual Untuk sisa Barang-barang yang sisa Barang-barang yang Ronsokan Barang bekas Barang bekas Tapi dia tidak Ditaruh saja Kemudian yang kedua Bisa dijual Jual ke pihak lain Yang ketiga Dipertukarkan Dipertukarkan Jadi dia dapat Perlatan baru Petan lama Tukar petan baru Dan bagaimana mencatat Penyisutan Petanggal disposal itu Petanggal disposal itu Kalau tanggalnya Tanggal 1 Juni hari Lapan keuangan dibuat Setelah tanggal 3 Desember Kita disposal Tanggal 1 Juni hari Tidak ada masalah ya Jadi Semua Komunasi penyisutan Sudah tercatat semua Tapi kalau kita Disposal Tanggal 1 Maret 1 Maret Tahun 2001 Berarti kan Untuk penyisutan Juni hari sampai Februari Kan belum dicatat Harus dicatat dulu Kita harus menghitung Berapa Dari buku Dari Aktifat tetap itu Perasaan ditukarkan 1 Maret Dari buku itu Tentu saja Kita hitung dari Harga perlain Dikurang Akumulasi penyisutan Akumulasi penyisutan Pertanggal 1 Maret itu Belum ada Saldonya Ada 31 Desember 2020 Sehingga Januari Pembaris Kita Kita Tata dulu penyisutan 2 bulan Itu Itu maksudnya Jadi Saat eliminasi aset itu Saat kita Hentikan aset itu Kita harus mencatat Debate Akumulasi penyisutannya Akumulasi penyisutan Berarti akumulasi penyisutan Dihapus Yang kedua Kita Kedit Akun aset itu Akun aset itu Patapnya itu Dengan kredit itu Berarti akun asetnya Di 0 Nah Nah kalau dia itu Di Kalau dia di Determine Berarti Selisih antara Akun aset Aga pulen Dengan akumulasi Kan dari buku itu Itu Diakui sebagai Kerugian Responsal Kalau Penjualan Kalau dijual Pakai senterima Dibandingkan oleh buku Saat dijual itu Kalau Harga penjualan Atas dari buku Berarti selisih itu adalah Rapa penjualan Kalau penjualan dibuat dari buku Saat dijual itu Maka selisihnya adalah Rugi penjualan Pertukaran juga sama Kalau petukan Kalau di aset diterima itu Harga pasar lebih tinggi Daripada Daripada di buku kita Maksudnya harga pasar mesin lama Itu dihargai Lebih tinggi Dilih bukunya Maka ada Laba Pertukaran Kalau Harga pasar di aset yang Kita miliki itu dihargai Harga pasar di bawah Dilih buku Berarti Dilih pertukaran Seperti ya Jika determen berhasil itu Cirinya lah Jangan ada kes yang di terima Karena kan dihentikan aja Dihapus buku kan Jadi Hapus buku kan itu Tadi itu Debitnya Akumulasi penjualan Pertanggal Dispensiunkan itu Kemudian Kreditnya Harga polen Nanti keselesaian Antara harga polen Sama E-buku Itu Tapi Suki-lugi Loss on Retirement Akumulasi penjualan Di Decrease Dibet Dan Aset Akumulasi penjualan Decrease Di kredit Tinggal jadi nol Jadi Kalau Akumulasi penjualan Itu saldo Akumulasi Pertanggal Pertanggal Pak Di akun Pensiun itu Kalau Aset yang Di Kredit Di kredit Itu sebesar Reka polen Ini contoh Contohnya Misalnya Hobart Publishing Membesarkan Printer Computernya Terpake lagi Kadang mungkin Pertama Ada ketinggalan Itu ya Ketinggalan Teknologi Softwarenya Yang kedua Kapasitas Halis Mungkin Terlalu kecil Yang ketiga Mungkin Sudah Banyak Kerusakan Sehingga Kalau Diperbaiki Juga Tidak bisa Optimal Kapasitas Ini Terpensiunkan Tumpuk Ini Kudang Sambil Menunggu Ada yang Mau beli Perang bekas Dipensiunkan Dipensiunkan Pasal Dipensiunkan Itu Itu Harga polenya Yang tercatat Di Pendukuan Itu Rp37.000 Rp2.000 Perang Beban Beban Pensiunkan Eh Sorry Akumul Pensiunkan Bertanggal Dipensiunkan Itu Itu Rp3.000 Juga Jadi Nol Penjurnal Tempun Catat Jadi Penjurnal Akhir Umur Economis Sehingga tinggal dibalik Ini tidak ada Loss on retirement Kecuali retirement itu Dilakukan Sebelum Masa akhir manfaat ekonomisnya Sama manfaat ekonomisnya Atau ada residunya Ini kan akumulasi sama dengan Kepulian Jadi residunya tidak ada Kalau residunya berarti Nanti selisih itu antara Akumulasi sama harga Pro-requipment selisih sebesar residu Nah selisih itu dapui sebagai Bagi Loss on retirement Oke Belum nanti belum Kalau Hasil itu dikonsumikan Sama kalau perusahaan surah Misalnya Apa Jantung apa yang Saya dikonsumikan itu Misalnya Infocus Infocus Infocusnya sudah Sudah 8 tahun Sudah 10 tahun Lampu sudah Agak mulai Memerah Lebih jauh Kalau diganti lampunya Itu harganya Sebesar Harga baru Sisi dikit Dan juga lampunya itu Tidak mungkin Tidak bisa Untuk dikonsumikan ke Sistem aplikasi baru Ini aplikasi Mau Hybrid Itu Ruang kantor Semua hybrid Hybrid itu artinya Sebagai nadir Di ruang itu Sengaja lagi Ada yang Apa Di tempat lain Jadi gabungan Nanti ada kamera Yang Menangkap Peserta rapat Ya Bisa peserta itu Memang bisa Ketawa di situ Nanti ada Kamera yang Merulai Peserta Di luar ruangan Hybrid Nanti kita akan Mencoba kuliah hybrid Jadi hybrid itu Misalnya kuliah sekarang hybrid Saya ada di Di kampus Kekuliah Alam Bagian Masih sudah ada yang Di tempat lain Misalnya masuk kota Langsung Online Di kampus Kekuliah hybrid Jadi sekarang Dah banyak Ditekan Semua Kampus Kita hybrid Juga seperti itu Nanti jadi Semua ruang kelas itu Kita Pasang hybrid Untuk aplikasi Kita bisa hybrid Di sini ada gak Yang tinggalnya di luar Jakarta Ada gak Yang kerja luar Jakarta Ada gak di sini Di berapa orang Saya datang Wah Wah Dekat banyak Juga buka itu Buka itu Buka itu apa Videonya Buka videonya Buka videonya Si agung Si agung Buka video agung Jadi agung Buka videonya Buka videonya Buka videonya Saya ingin Saya ingin Dokumentasi Kepala diangkat Agung Tapi leher Jangan ke mata Keliatannya Ya Sudah Yang ke lagi Agung Kamu pakai HP HP itu diangkat lagi Ya Iya pakai HP Jadi kepala itu Jangan Mulunya kelihatan Nah Itu ya Sudah Jadi itu gak ya Satu Satu Dua Tiga Sebentar ya Sepinan-sepinan Oke grup ya Ini datang jam Sampai jam 7 Baru segini datang Ya Mana nih Ya Kalau udah Orang itu ya Bagi kalau gak orang Tengah kebayang Online aja Jam 7 Gak ada Tengah Ini masalah Telat Bukan untuk Online Gak online Oh setelat Kena offline Online juga telat Ya Karena jam segini Sudah Berbangkat di kantor Kalau di kantor Kuliah aja Takut kemalaman pulangnya Itu masalahnya Beri kantor Ya Entahlah mana itu Tapi Sudah Berhenti Dudah Port�� Malie Sub Sheriff Untuk So Hiru Lani Black Al co Hub Hus от llVEN Terima kasih. 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 catat sehingga kita percatat mengakumulasi saat tanggal 1 Januari 2020 atau 31 Desember 2019 itu saldo akumulasinya Rp41.000 kalau kita jual tanggal 1 Juli kita semua itu berapa nilai buku tanggal 1 Juli bukan 600 dikurang 1.000 60.000 dikurang 1.000 enggak karena 1.000 itu baru akumulasi akhir tahun 2019 sekarang kita jual 1 Juli maka itu berapa penyusutan yang boleh catat 1 Januari sampai 1 Juli 6 bulan kan 60.000 12.000 orang menggunakan apa yang seluruh sehingga apa itu seluruh sehingga oh ini sudah ada kisah orang kan kisah orang ini kisah orang ini saya tunggu penyusutan lagi jadi penyusutan selama 6 bulan 1 Januari sampai 1 Juli 2020 dia pun setelahnya 8.000 itu belum dicatat tapi dicatat dulu itu dicatat dulu dicatat dulu ya dicatat dulu diperbaikan prestasi pada akumulasi yang ada jurnal ini yang kalau kita posting buku besar ini sehingga saldo akumulasi berapa apa saldo akumulasi setelah dicatat ini kan dicatat 1 Juli berapa saldo akumulasi 1 Juli itu tahun 1 tahun 1 Juli ini tahun 1 Juli ini ya kalau bikin tanggal sini tanggal 1 Juli 2020 ya 1 Juli ini ya 1 Juli itu ya 1 Juli bukan 1 Juli itu sehingga kalau terakhir 1 Juli 2020 yang dicatat saya dicatat saya akumulasi berapa? berapa saya jawabnya berapa akumulasi tanggal 1 Juli 2020 saldo ya berapa? ayo cepat jawabnya berapa? tingkat presentasi ini gimana ya Masa Allah ini tidak serta itu diam aja sudah Pak maaf Pak ini nggak ada share screennya Pak yang kita bisa enggak lihat sekolah semua ini bisa cek orangnya nih kalau diam aja belum muncul Pak ini makanya belum ada Udah muncul Udah muncul Udah muncul Udah muncul Udah pak Udah muncul pak Udah muncul Muncul pak Udah muncul Udah pak Udah muncul Jadi sebagian lagi ya Jadi jurnalnya itulah Kita hitung Penyusutan dulu ya Penyusutan 1 Jun hari sampai 1 Juni 2020 Kan boleh catat gitu Karena jurnalnya Juli Yang kedua kita hitung berapa Dari buku pada tanggal 1 Juli Bukan pada tanggal 1 Jun hari ya Nah Pada 1 Juli Kita Dari buku inilah Harga perolehan Dikurang dengan Akumulasi penyusutan pada tanggal 1 Juli Ini Yang saya tanya Berapa saldo akumulasi penyusuran Tanggal 1 Juli Apa yang tahu Apa yang tahu tuh Berapa Berapa Bukan tanggal 1 Juli itu berapa Bukan tanggal 1 Juli 8 ribu pak Apa ribu itu ya dicatat Itu diposim ke besar Misatannya saldo akumulasi Bukan per 1 Juli 2020 Bukan tanggal 1 Juli Saldo akumulasi pusisan Akumulasi pusisan 31 Desember berapa? 31 Desember 2020 Atau 1 Juli 2020 Saldo akumulasi pusisan berapa? 41.000 41.000 Saldo 1 Juli 2020 16.000 Masa Allah dimana 16.000 Saldo akumulasi pusisan 1 Juli 2020 Berapa? 8.000 Pak Yang jawab itu cuma saya tanya ya Kalau saldo akumulasi 1 Januari 2020 berapa? Saldo akumulasi Yang Januari 41.000 Pak 1.000 ya Coba kuatkan imanmu ya Yakin kamu bahasanya Saldo itu akumulasi Bukan dipisah Jadi kalau 1 Januari 2020 itu Saldo nya sudah 1.000 Kalau ada jurnal ini Bertambah atau berkurang akumulasinya? Yang ada jurnal ini Yang jawab urusan itu Bertambah itu berkurang Berkurang Pak Akumulasi itu kalau bertambah Dari kredit Kan sebagai pengurang Apa? Sebagai pengurang Equipment Jadi yang saldo 41.000 itu Berasal dari akumulasi Penyusutan-penyusutan Tahun sebelumnya Setiap penyusutan itu Catatnya Daripada prestasi Pada akumulasi Di kredit Hasil kredit ini Ini Kredit ya Ini the bad Ini the bad nih Ini kredit Ini kredit ya Ini Tanya lagi Jadi Akumulasi itu seluruhnya apa? Seluruh kredit ya Seluruh normal Itu saya jatuhkan Untuk kelihatan pertama Kedua Perusaha-perusaha Menurut saya ngomong Sardu normal itu adalah Aset dimana Hutang dimana Sardu normalnya Akumulasi penyusutan Sardu normal di kredit ya Lalu yang jawab urusan Siapa namanya? Jawab urusan Siapa yang jawab urusan? Yang jawab urusan Halo? Pak Davin pak Siapa namanya? Davin Ya Davin Sardu akumulasi penyusutan 1 Januari 41.000 Itu kamu jawabkan Benar jawabannya Benar sama sekali Seluruh akumulasi 1 Juli Kok 8.000? Ya Dia bertambah itu Hah? Halo? Ya pak Oke Kok 8.000 saldo 1 Julinya? Dia saldo 41.000 Diapain tuh? Yang 1 Januari 2020 Mau diapain 41.000 itu? Ditambah lagi ya pak? Jangan tanya saya Ya saya nanya saudara Jadi berapa tuh saldo akumulasi 1 Juli 2020 berapa? 8.000 Ditambah 8.000 tambah? 41.000 Itu berapa tuh? 49.000 49.000 Jadi Pertanyaan saya Berapa saldo akumulasi 1 Juli berapa? 49.000 Yakin ya? Jangan lemah suaranya Lemah Jangan suara lemah Bersiak ragu Jadi saldo akumulasi 1 Juli 2020 berapa? 49.000 pak Ah 49.000 Tahu dari mana datang itu? Dari mana datang Apasih 9.000 Itu Akumulasi yang Januari Ditambah Depresiasi bulan Juli Berapa sih? Prode 1 Juli sampai Juli 2020 Ya Tambah tuh Jadi 41.000 tambah 8.000 Jadi 49.000 kan? Ya Nah Selanjutnya saya jawab lagi Itu nilai buku itu Itu sama dengan Nilai buku 1 Juli 2020 Itu sama dengan Harga proline Harga proline Tahu harga proline kan? Harga proline tau kan? Ya Itu dikurang dengan Saldo akumulasi penyusutan Per 1 Juli 2020 Ngerti? Kurang ngerti lho Nilai buku itu sama dengan Cuma kamu catat Dicatat deh Nilai buku sama dengan Nilai buku Per 1 Juli 2020 Sama dengan Ya Nilai buku 1 Juli 2020 Sama dengan Harga proline aset Harga proline nya Atau kosnya Dikurang dengan Saldo akumulasi Penyusutan Tanggal 1 Juli 2020 Ngerti gak? Ya pak Ngerti gak? Saldo akumulasi 1 Juli Ngerti gak? Berapa saldo Saldo akumulasi 1 Juli Berapa saldo? Akumulasinya kan udah 49.000 pak Ya itu saya tanya Saya mengetes kamu Ngerti gak? Gak tau Saldo akumulasi 1 Juli tau? Ya pak Udah Berapa jumlah? 49 49 Berapa nilai buku 1 Juli 2020? Nilai buku berapa? Nilai bukunya Apa dikurang apa? Kurang yang Original cost nya pak Kita cakap aja Berapa? Kurang apa? 60.000 Kurang 49.000 Berapa tu dapat ni? Hasil pengurang tu berapa dapat ni? Oh 11.000 pak 11.000 tu namanya pak Saya tanya balik Bolak-bolak-bolak aja So bolak-balik kan bertanya 11.000 tu namanya pak Tadi kalau harga pulain Dikurang akumulasi Namanya pak Harga pulain Dikurang akumulasi Harga pun pak Harga perolehan Dikurang akumulasi Pertanyaan namanya pak Harga Harga perolehan Dikurang Depresiasi Bukan dikurang apa? Saya sebutnya apa ini? Hah? Harga perolehan Dikurang Depresiasi Dikurang itu Ini tulisan yang dikredit itu apa nama itu? Saya kredit itu apa yang namanya? Kredit dikurang apa nama itu? Depresiasi Ah itu dikurang itu Akumulasi Itu namanya apa itu? Harga perolehan dikurang akumulasi Bisa namanya apa itu? Depresiasi Expense Kamu catat gak? Saya jelas diri catat gak? Siapa nama itu? Catat gak? Gak apaan pak Sobolak-balik Nyari ini pak pulpen Sebelah balik pertanyaan yang ngerti Parah ini Saya bilang gini Dengarnya Tiga sama dengan Dua tambah satu Pertanyaan saya Dua tambah satu itu berapa? Apa namanya? Eh tiga namanya Mana sih? Jadi saya jelaskan Contohnya Tiga sama dengan Dua tambah satu Oke Sekarang saya sebalik lagi Dua tambah satu Namanya apa? Eh tiga jawabannya Gimana sih? Nah sekarang tadi ada gak Saya kasih tau Buasa Harga perolehan dikurang akumulasi Bisa itu namanya apa? Ada gak tadi itu? Namanya apa itu? Namanya saya lupa pak Tadi lupa catat Masih ngambil pulpen tadi pak Ya Gak apa-apa Ya Selan setanya lain Coba si Agung Agung Apa jawab nama itu? Agung nama apa? Nilai buku pak Apa? Dari buku nama Bagus Dari buku itu dapat dari mana? Yang original cost dikurangi sama depresesi pak Bagus Ini kelas extensi itu kelas SSL Lusan SMA Extensi SMA Tadi SMI best SMK apa? Masa oya SMK belajar Ya Bacar Ini kan masih Kalau SMKnya belajar Kalau siapa ini nama itu? Davin Itu Davin ya? Davin ya? Davin pak Tadi SMI apa? SMA ya? SMI pa? EPS pak EPS Udah lama pak Untuk berapa lulus SMKnya? 2013 2013 udah berapa itu? 8 tahun ya? 8 tahun 8 tahun Selama 8 tahun ini kemana aja kamu untuk 8 tahun itu? Kerja pak Sekarang kerja di mana Davin? Desain grafis Desain grafis Pak Tuhan selalu dulu Gak sediman ya? Grafis ya? Yalah ya Jadi itu Mas Davin ya Jadi Jadi saya tahu Dari buku Sama dengan Arga puluh yang dikurang Akumulasi Sampai Sutan Nah saya kembali lagi tadi Kembali lagi yang tadi Mana? Kawasan 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 satu Jadi Udah tahu kan Dari buku itu berapa? Tadi Bila berapa? 11 ribu 11 ribu Nah sekarang Dia jual 16 ribu Kamu Kamu ini Pedagang Ternabang Mau jual barang bekasmu Ini bukunya 11 ribu Laku 16 ribu Kira apa itu? Apa itu Apa yang kamu masukkan di sini? Laku 19 ribu Untung terugi itu Untung pak Untung Berapa untungnya? Maaf pak tadi Kurang jelas Terjualnya berapa pak? Kan ada di sini Jatuh Soalnya itu Ada Soalnya itu Maksudnya Kalau di buku Di soalnya ada itu Nih Eh Ada ini Berapa terjualnya? Berapa terjualnya? Di soal berapa terjualnya? 16 ribu 16 ribu Dijualnya Dari buku berapa? 11 ribu Untung terugi Dijualnya Untung Berapa untungnya? 1 ribu Berapa? 5 ribu pak 5 ribu untung Itu kan Ini Akutansi Ini Udah kayak Kamu Apa Jadi pedagang kelima Bisa jawab pertanyaan Pedagang kelima itu Bisa sekolah deh Nama SMP Saya jawab itu Gampang Gampang nggak? Gampang nggak? Ngitung laba penjualannya Rp1.000 Buku Cuma kan ada Selabah serius Mumbat Ya Berapa itu 5 ribu Untungnya kan? 5 ribu kan? Nah Kalau kita buat Jurnal penjualannya Tentu saja Akun dari Apa? Equipment itu Dihapuskan Yang 61 ribu 60 ribu Dihapus Kemudian yang Akumulasi Yang saldonya Berapa? Kamu bilang tadi 49 ribu Dihapus juga Kalau Saldo Aset itu Ini kalau Furniture kan aset itu Saldo aset itu Saldo normalnya Debet Akumulasi Saldo normalnya apa? Saldo normalnya Kredit Ya kredit ya Kalau dihapuskan Kira-kira Saldo normal Asetnya kan Debet Kalau dihapuskan Kira-kira Di jurnalnya Debet itu kredit Jurnalnya Di debit itu Dekredit Jurnal asetnya Equipment Equipment Kalau dihapuskan Di debit itu Dekredit Eh jawab itu Ayo Debet pak Ini jawab siapa itu Ya kira pak Nah Dengan saya penjelasannya Saldo normal itu Saldo normal Kan di debit itu Aset itu Kenapa di debit Karena ditolong Di sebelah Karena di sebelah Sisi aset kan Itu bertambah Debet ya Bertambah berkurang Di pendidik Sekarang kita Mau ngapus bukukan itu Seperti 0 Seperti 0 Saldonya Kan seolah di debit itu 60 ribu Dapat seolah Berarti di nolkan Kira asetnya Debet itu kredit Oh jawab Debet pak Debet ya Cuba kamu bikin Akun T Akun T Di buku Di buku Akun T Akun T itu Waktu dibelinya Di debit 60 ribu 60 ribu Debetnya 60 ribu itu Ini seolah Ini seolah Akun T Akun T Dulu adalah Equipment Di atas Dulu Teramu di Push buku kan Gerti gak Maksud saya itu Kita bikin akun T Semua bikin akun T Akun T Akun T Akun T Saldo normal Debet 60 ribu itu Tidak ada Serangka itu Akun T Kita Hapus buku kan Tiba Kau posting itu 8 ribu Berapa ada postingnya Di debit lagi 60 ribu Benar gak itu Siapa tadi Mula saya jawab Siapa Apa namanya Saya ngediat Saya coba Coba Zaki 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 Kamu jawab Debet Kalau dipersebukan Debet Equipment kan Ya Kamu bikin akun T Mana Akun T Tujukin saya Mana Mana Aku masukkan Debet 60 ribu Dan masukkan Debet 60 ribu Sudah Sudah Masukkan lagi Debet 60 ribu Kamu kan Kalau dipersebukan Debet 60 ribu Masukkan 60 ribu Ya udah pak Berapa saldonya Setelah di Debet Berapa saldonya Sekarang Saldo berapa Saldo yang 0 Dimana 0 Kita tadi saldo Debet 120 Itu tujuan kita Mencatat Tujuannya apa Biar Tahu saldo Akhirnya pak Biar saldo Akhirnya berapa 120 Dihapus bukuan Itu biasanya logika Tanya kena SD Oh ya Dihapus bukuan Itu saldo berapa 0 0 Selalu Selalu berapa Sekarang saldo S20 Tercapai gak tujuan Menghapuskan Nanti Enggak Oh itu diapain Itu Di Debet Di Debet Di Kredit Di Kredit Benar atau salah Mau bikin itu Salah Salah Ya rumah lagi itu Kalau saldo rumah Di Debet Kalau dah Terus bukuan Di Kredit Akumulasi Kalau saldo rumah Di Kredit Dia terus bukuan Di Kredit Di Debet Ya Saya kembali lagi Sini Kembali ke Overpoint Saya tadi Buka Bisa lihat kamu Bisa lihat Ya Ya Ini kan jurnal Mengakui penyusutan Ini Untuk mengakui Penyusutan 1 Januari 2020 Sampai 1 Juli 2020 Itu ya Selama berapa bulan 6 bulan kan Yang kedua Kita mencatat Ini Penjualan itu Nah ini Penjualan itu Ini Agar pulangnya 60 ribu Ini titoknya Sudah pusing Ini ya Mending ikuti Haran saya aja Dikor akumulasi Ini bukunya Ini Ini saya tahu 100 ribu Sudah benar Ya Kemudian Laku 16 ribu Untung 65 ribu Ya Sehingga jurnalnya Jurnalnya Tadi pas bilang Kita harus menghapus Bukukan Equipment itu Jadi Dihapuskan Berarti Equipment Tadinya Saludnya Seluruh 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 Kalau Akumulasi Lagi Dapus Bukukan Akumulasi Itu Seluruh Dikredit Dia pengurang Equipment Pasti Dikredit Saludu 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 Seluruh Bukukan Dibet 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 Itu Eh, labah Kamu bisa bersengkis gak sih? Itu labah, labah Labah, labah Labah itu catu di mana? Di kredit Nah, labah Kredit ya Labah di kredit Di kredit itu dia menambah Kenapa di kredit? Labah itu menambah modal Maka modal bertambah di kredit Dia menambah Modal kan Adalah gak labah Kamu dapat labah modalmu turun, ada gak? Pasal labah nih Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada, kalau modal bertambah kan di kredit itu Makanya kredit juga labah itu Modal itu kalau bertambah di kredit Kurang, kalau bukan di debit Kalau di aset, bertambah di debit Kurangnya di kredit Mulai lagi deh, chapter 1, 2, 3 itu Ya Ini jurnalnya Ngerti ya? Ngerti gak? Ya pak, ngerti pak Ngerti ya? Kalau pada kantoran abang itu Kalau di kasih tau Berapa labah mau? Berapa dari buku dia tau tuh Itu catat dia gak bisa Karena dia bingung ini catatnya apa nih Yang penting duit masuk Penjual masuk duit Kalau pagi di kantor ada 100 ribu Pulang ada Mau ada duit Satu juta Berarti dia untung 11 ribu Coba aja Berarti ada penjualan 11 ribu Penjualan 11 ribu Kalau dia makan siang Beli Barang dijual Ini barang terjual hari ini Terus saya beli 500 Kalau duit saya disaku Ada satu juta Padahal saya pagi 11 ribu Berarti penjualan itu 11 ribu Jadi beli 500 ribu Patutnya untung 400 ribu Untungnya Kalau dia makan siang Makan siang 50 ribu Berapa untung Sisa bersih untung Berapa tuh? Berapa? Supaya jawab Berapa untung bersih hari itu? Eh jawab tuh Kalau saya jawab Kalau berang-berang tanah abang Berapa untungnya hari itu? Untung bersih berapa? Berapa itu? Ini suara Putus pak Wah Wah Sinyal itu putus Ini kelemah dari online Online Ya putus-putus Suara sekalian sinyal Ini sinyal tempat saya ini Dua hari ini Ngacok ini Kadang hilang Kadang putus Nggak kuat Nggak tahu nih Jangan-jangan pelanggan Apa Apa ini? Bineka Bineka kayaknya Apa Republik Bineka Hah? Garang Ya ini di Di BSD Ini kan Tinggal saya di BSD Yang punya Sinarmas Apa itu? Saya tinggal dekat Operaturnya Saya tinggal dekat Dari Di tempat perusahaan Sinarmas itu Yang Lu smart friend Smart friend Ini bangsa Saya tinggal dekat situ Tadi kencang banget nih Apa nama itu? Dupulbik itu Atau BDK Bineka Apa nama itu? Sinarmas punya apa? Sinarmas Smart friend Sinarmas Smart friend itu Itu api Mas Ini Wifi Wifi Ini sebabkan Pake Api Pake Wifi Aduh Sebenarnya Kencang banget Dua hari ini Boleh lihat sekali Kalau tinggal dekat Dekat Operat Dekat apa Menara itu Berhasil perusahaan Dekat situ Saya sektor 1 Tinggal di PSD Sudah lama Tinggal sini Saat tahun 1997 Sebelum Ya Selama pak Terutih Berapa tahun 97 97 Ya 24 tahun pak 4 tahun disini Boleh setepati 2001 20 tahun disini Sekarang Ini penyakitnya Kalau perusahaan sulir itu Kalau banyak pelanggan Dia Apa Gak tahu Ini Ini Rusak Dua hari ini Biasa kencang banget Jadi kemarin parah itu Rapat hilang Ragi hujan Biasa 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 gak pernah hujan Petir pun tetap kencang Karena hujan Hujan juga kencang Kecuali Menara jauh Saya tinggal di Hutan Banten Baru bisa Gunung Kidul Ini kan Dekat banget Paling sekilo Yang sampai Paling Pius meter Sampai sekilo Ini Depannya Ini Ngerti Yang mudah Hei Yang ngerti Gak ngerti Gak ngerti Ini Gak ngerti siapa Ini belum jelasin Apa Pas partah Saya baru join Pak Karena tadi Susah sinyal Dan gak bisa akses Google Kasmitnya Oh iya Oh di jalannya Iya tadi Lagi di jalan Pak Coba-coba Gak bisa Terus akhirnya Di sign out dulu E-mailnya Baru bisa lagi Di jalan gimana Kamu lagi Ini motor Ini mau habis Naik kereta Pak Kereta Lagi kencang Mana itu Nah keburu Tidak kuat Mungkin Peraturan Ngejar kamu Iya Pak Mungkin Di dalam kereta Kan juga penuh Tadi Sinyalnya Susah juga Kayaknya Pak Ya karena Nafas Nafas Surah dari kereta Rame Jadi Nafas Mengurangi Sinyal Mungkin Ya Apakah Nafas Bujengkol Tu Bawa Apa Nafas Bujengkol Ada Bawa Petek Ada Bawa Itu Mengurangi Sinyal Tu Ya Kalau 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 di Kereta Ngomong Kisinya Kuat Kalau ngomong Jadi Kacau Lagi Kalau Ada Bau Hudek Ada Bawa Macam Bawa Nafas Sore Kan Ngacau Bawa ketek Lagi Keringat Lagi Bawa Itu Itu Ngerti Ya Kemudian Juga Ini Contoh Apa Bagaimana Kalau Seadanya Apa Dijualnya Bukan Nombor Seribu Tapi Dijualnya 9000 Jadi Berapa Nombor Seribu Nombor Seribu Tapi Jualnya 9000 Untung Berapa Kira Untung Dari Ada 2000 Untung Ya Karena Bukunya 11 Terjual 9 Jadi Bukunya 11 Terjualnya 16 Untung Kalau Ini Lugi Kalau Lugi Saya Terima Cuma Seberapa 9000 Oke 9000 Terima Kemudian Akumulasi Di Hapus Sama Akumulasi 49000 Dan Equipment Di Hapus Di Kredit 60000 Ruginya Di Debet 2000 Kenapa Debet Rugi Itu Mengurangi Modal Modal Itu Kalau Berkurang 5 Debet Kredit Kalau Modal Berkurang Debet Kredit Saya Tanya Lagi Ini Debet Maka Rugi Itu Debet Rugi Itu Modal Berkurang Debet Dia Kadang Ada Orang Sedangkan Ternambang Itu Aduh Saya rugi Ini Modal Saya Bertambah Gila Ada Ngomong Itu Gila Ngomong Itu Gila Ngomong Gila Hari Ini Modal Saya Bertambah Karena Rugi Saya Banyak 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 Nggak 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 Padahal Torang Gila Itu Mas Padahal Ngomong Torang Gila Atau Setengah Gila Atau Gila Gila Gilaan Ngerti Nggak Ini Ngerti Nggak Ngerti Pak Jadi Pertama Itu Kalau Ada Soal Yang Terkait Dengan Penjual Aktifah Tetap Di Tengah Tahun Pertama Cata Penyusutan Yang belum Cata Dalam Tahun Itu Januari Sampai Tanggal Sampai Dengan Tanggal Tanggal Itu Tanggal Penjualan Itu Ini Penjualan 1 Juli Kalau Penjualan 1 Agustus Ya Penyusutan 1 Januari Sampai Juli 7 bulan Ini Terang Kali Sudah Setahun Sudah Poges Lurus Dibagi Lata Itu Yang Kedua Yang Kedua Kau Itu Melih Bukunya Setelah Dicatat Penyusutan Yang Berjalan Melih Bukunya Pada Tanggal Penjualan Sudah Dapat Nanti Buku Itu Dibandingkan Dengan Dengan Asib Penjualannya Bukunya Itu Itu Berlaku Logika Pedagang Tenabang Itu Buku Pokoknya Itu Pokok Artifat Berapa Dibukulah 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 Kalau Harga Lebih tinggi Pasti Untung Harga Dibukulah Dibukulah Untung Menambah Modal Dibukulah Mengurang Modal Kalau Untung Itu Kena Menambah Modal Maka Dibukulah Kalau Rugi Kena Mengurang Modal Maka Dibukulah 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 Ya Catat Selesai Dibukulah Yang ketiga Kamu Harus Tahu Juga Menghapuskan Akumulasi Sama Daya Aset Itu Udah Selesai Itu Ya Selesai Nggak Ini Coba Ini Ada Soal Coba Kerja Ini Di atas Kepala Dia bisa Jawab Misalnya Ini Perusahaan Ini Overland Trucking Dia Dia memutuskan Untuk Menjual Truck Ramanya Truck Ramai Truck Ramai Itu Dibeli Itu 30.000 Perasaan Ini Saat Ini Dia memiliki Akumulasi Pesutan 16.000 16.000 Berapa Dibukunya Itu Berapa Dibukul Dijual Berapa Dibukunya 14.000 Ah Udah Mantap Yang Ngerti RK Polen Dikurang Akumulasi 30.000 Dikurang 16.000 Berapa Terjual Terjual Berapa Terjual 13 Kurang 16 14.000 Terjual Berapa 13.000 Untung 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 Rugi 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 Atau Nampak Rugi Pak Siapa Rugi Berlang Tu Saya Berlang Rugi Tu Saya Berlang Rugi Tu Siapa Yang Aku Rugi Zaki Pak Tadi Rugi Zaki Zaki Kamu Jangan jadi berdagang besar, laki lima aja bangkrut rugi dibilang ya biaya buku berapa? 14.000, 7.000-17.000 labah itu rugi untung mbak, labah berapa labahnya? tadi harga jualnya berapa pak? eh harga ininya modalnya 14.000 ya pak? soalnya berarti untung labahnya 3.000 harga yang tadi yang 14.000 itu 17.000 nya harga jual dikurang yang 14.000 itu kalau si ibu itu apa nama? 14.000 itu apa nama? yang pakai itu itu apa? apa ya dia? eh ini kali ya pak biaya produksi apa-apa sih pak? tadi kurang 5 si Davin Davin punya nama Davin? namanya apa tu? si panah namanya apa tu? 14.000 itu namanya apa? akumenasi depresiasi walah macuk lagi si 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 siapa lagi tu? yang tak tahu SMK SMK tu siapa tu? SMK SMK Ha? SMK 15.000 apa tu? 14.000 15.000 15.000 pak? oh tu betul tu itu 15.000 namanya Itu anak SMK tempat saya bertanya 14.000 deh bukunya 16.000 deh buku namanya Bukan 16.000 pak Tadi saya kirain yang 16.000 Apa? Tadi saya kirain bapak tanya yang 16.000 Tanya saya Kira ini buku ke 16.000 itu apa istilahnya? 14.000 nilai buku kan pak Kan nilai buku saya tanya gimana sih kamu nih Ini buku saya tanya sih Itu anak SMK sebuka dengar tuh 14.000 tuh kan ibu buku setidaknya Iya pak 60.000 tuh apa tuh Ayo 60.000 tuh apa 16.000 tuh Akumulasi depresiasi 14.000 udah buku Gak pak Gak pak Gak rumah Sudah ngantuk dengar ini ya Sudah ngantuk mata sini Nah Jurnalnya kira apa Jurnalnya kira apa nih Jurnalnya Jurnalnya Dia debit apa Apa yang debitnya Dia akan terima Cash berapa 13.000 Kalau di rumah cash tuh Debit tuh kredit tuh Terima cash Debit tuh kredit Debit 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 Nah Apa lagi tuh Terus Apa lagi tuh Ini pak Akumulasi Di mana akumulasi Debit tuh kredit Debit Debit Oh bagus ya Mungkin hapuskan Berapa nilainya 16.000 Oh bagus banget Habis itu apa lagi Debit Debit Nama si ibu udah benar Apalagi Ini pak Apa 30.000 Di kredit Apa akunnya Apa namanya Namanya Equipment Ini kan Emang ada Dikumensi Apa Dijualnya Apa Dijualnya Apa Truk Pak Truk 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 dikredit Truk Kredit 30.000 Itu siapa lagi Itu Terus 3.000 Apa 3.000 3.000 Truk Labanya Di mana Debit Kredit Labanya Ada di kredit Sudah bagus Sudah bagus Kamu ya Sudah bagus Kamu itu Sama Kan jawaban Kamu kan Gen on Disposal Penasir Pintar Kamu itu Berapa lagi Kalau Terjual 10.000 Kalau 10.000 Di mana Berapa Labanya Rugi 10.000 Terjual Rugi Berapa Rugi Rugi 4.000 4.000 Dari mana Dapatnya 4.000 10 Eh Berapa 14.000 Kurang 10.000 Baik Ya Bagus Sudah bisa Kamu di pedagang Ya Sudah bisa Sudah Di pedagang Kecilan Dulu Nanti Sudah umur 30 Kurang berat Kecilan Dulu Bisa Hitung Dulu Hitung Labah Produksi Itu Apa Kalau Enggak Bisa Bisa Bangkrut Jual 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 10.000 Berarti Tidak Nah Kemudian Yang ketiga Nah Ketiga Nah Ini Ketiga Gak Gak Ada Ini kan Ada tiga Ada tiga Ada tiga Apa Determin itu Satu Di apa Dipensiunkan Dua Dijual Ketiga Apa Ditukarkan Ini Ada exchange Equipment Istri For New Equipment Exchange Exchange Mana Tiga 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 Ini Penjualan Dua Disposal Dijual Sama Kok Tukarkan Gak Ada Hari Tukarkan Ini Contoh Ini Kurang Ini Sih Gak Ada Yang Ada Aduh Ngacu Ya Ngacu Ya Teng Boleh Mek Eller Yang Boleh Boleh Yang Mana 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 Ada Kan Mana Pertukaran Saya Bikin Sini Yang Pertukaran Ini Ya Aduh Gimana Kau Hapus Mula Hapus Gak Ada Ini Aduh Gimana Gini 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 terima kasih 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 sehingga terima kasih 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 Di situ akan mengurangi Di nama akunnya Natural Sosis Deped itu 10 juta Dari Hongkong Ini Kristen Yang kedua yang terjebel Terjebel hasil Terjebel hasil itu Hak, privilege dan competitive advantage Yang diberikan kepada Pemilik Terjebel hasil itu Jadi bisa Mengirimkan juga Jadi kalau umurnya Di terjebel itu ada umurnya terbatas Dan tidak terbatas Kalau terbatas berarti Di amortisasi Kalau umurnya tidak terbatas Maksudnya ada amortisasi seperti itu Ini jenis-jenis dari terjebel Ada patent, copyright, franchise, license, dan trademark Dan trade name sebagainya Nah akutansi untuk timbul hasil Kalau dia itu terbatas Maka limited Maka di amortisasi Harga pulang dari natural resources Jadi expand Jika umurnya terbatas Tidak bisa di amortisasi Contoh paten Paten itu Contoh ini Paten itu dibeli Tius 20 Paten Ini agak seluruh Kalau tadi kan Unipulusi Kalau yang natural resources Nah Umurnya Kontrak 8 tahun Berarti Pinsitan per tahunnya Dibagi 4 8 Jadi Amortisasi expand pada Paten Kalau copyright Sama ya Sama seperti tadi Kalau copyright itu Tidak ada umurnya Berarti dia Tidak ada amortisasi Franchise Terbatas Code will Code will Tidak ada Code will itulah Ini Itu muncul saat Men-take offer Pusen lain Investor Men-take offer Pusen investi Jadi Kelebihan Dia beli Harga beli Yang dia Kelebihan harga beli Dari Pusen investi Itu Di atas Apa Harga pembelian itu Di atas ini Di atas Nilai Artipah bersih Selain harga pasar Artipah bersih Jadi asetnya Di ulang Itu ulang Pasipah itu ulang Dan pada artipah bersih Itu artipah bersih yang Sudah di Diperperilikan Oke Dia tidak ada amortisasi Karena Apa Godil itu Umumnya tidak terbatas Kalau isi Deploman Deploman Code itu Biasa diakutansi Langsung di-expand Kemudian Klasifikasi Klasifikasi Ini apa Misalnya Ini soal Ini Match kan Termin Selangsung Terkait dengan Masing-masing Statement Wah ini Soal Kalau ini Lokasi Ini refleksi Kalau Rate break itu Di Tegi beraset Ini Soal Tiga Empat Ini Soal Teori Dan dilaporkan Jadi PPA Dilaporkan Di Tifa Non-lancar Jadi Dilaporkan Satu Pisa Contohnya PPA Kukmain Kususutan Lain Ini Menjuti Ini PPA Kita Yusir Pisa PPA Paten Treadmark Goodwill Ini Nilainya Kena Tengah Dengan Perangkuangan Jadi PPA Itu Untuk Menghitung Turnover Asset Turnover Asset Itu Penjualan Selama Setahun Itu Dibagi Datang-datang Asset Asset Awal Tambah Asset Akhir Dibagi Dua Contoh Ini 1,65 Kali Artinya Apa Artinya Penjualan Itu Ternyata Berputar Itu Berputarnya Itu Berapa Ya Jadi Asset Digunakan Asset Digunakan Oleh Lepusan Itu 1,6 Kali Setahun Digunakan Dipakai Nah Sekali Pakai Itu Berwaktunya Berapa 3,65 Dibagi Setahun 6,65 Berarti Sekitar 25 hari Waktu 28 hari 5 hari Misalnya Kan 26 kali Berarti Oh Mungkin Sekitar Ini 11 hari 11 hari Jadi Kalau Makin Makin Cepat Perputaran Itu Sehingga Lama Perputaran Itu Makin Singkat Cepat Lebih Tinggi Makin Cepat Perputaran Sehingga Apa Lamanya Hari Perputaran Itu Makin Sedikit Efficient Pemanfaat Asset Jadi Ini Turnover Asset Itu Tapi Dengan Semana Pulusan Itu Bisa Utilisasi Menfaatkan Asset Soalnya Kita Masukkan Neser Berapa Kemudian Data Total Asset Berapa Akhir Awal Dibagi Dua Dapat 0,8 4 kali Jadi 0,8 Kali Itu Biasanya Kurang Ribuah Setahun Berarti Itu Berarti Apa Berarti Pulusan Bajak Ada Kapasiti Sebaiknya Penjualan Atas Total Asset Misalnya 100.000 Penjualan Atas 100.000 Setahun Banyak Pengusaha Indonesia Bikin Perusahaan Total Asset 10.000 Tapi Penjualan Cuman 3M Itu Konyol Ada Kapasiti Bahaya Oh Ini ada Di Bagi 6 Bagaimana Pertukaran Ada Sini Saya jelaskan Sama 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 Oke Ini Nggak Perlu Ini Nabaikan Aja Nabaikan Aja Jadi Ini SPS Kita Sudah Setengah Jam Nah Itu Saitu Lagi Pasal Ininya Ini Ganti Ini Ini Ganti Tari Ada Contoh Tari Oke Itu kan Terakhir Semetika Baik Baik Saya Ganti Tari 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 I did it 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 I didn't I did it potensi oke ini kuliah ke 12 nasib itu videonya saya masih panggil videonya si Kinanita ada hadir pak hadir yang mana orang-orang saya pak mana oh itu Kinanita oh iya oh udah berapa kali absen udah berapa kali absen Kinanita iya pak absennya sudah berapa kali saya gak masuk sekali deh kalau gak salah ya pak sekali masuk iya bener pak kalau si Zian Zian ada Zian oh Zian ini aja yang masuk Zian mangkir jadi izin saya dapat bintang 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 waduh mangkir bisa rajin ikrok 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 gak ada ya mangkir kemudian si Reza Reza ada mungkin juga Davin Davin dirim sepanjang hadir pak hadir Davin di foto juga pakai pakai apa masker juga ya mau fotonya pakai masker waktu itu tukang fotonya juga kena covid mas gak lupa itu ambil foto ini aja pak oh sendiri jangan ada bergaya bergaya aja untuk bisa fotonya jangan pakai masker mas biar ketahuan aja ya ya pak tapi digantinya fotonya oh itu fotonya gak itu orang yang gak jelas wujudnya dia Sinta mana dia Sinta dia Sinta ada mangkir oh ini banyak gak masuk Muhammad Zaki Zaki hadir pak hadir pak saya pak Nadia si Nadia gak ada jabar 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 Nur jabar dah mangkir juga Nabila Nabila halo Nabila mangkir ini orangnya ada Agung ada 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 pak hadir pak ada Meli Meli ada Meli ada pak ada pak suaranya error dia pak minggnya lupa dia mana si Meli oh itu oh iya sudah hilang suaranya jadi ada sinyalnya jadi ada suaranya si Meli hilang suaranya jadi seperti ini si Riladi Riladi itu atasnya Renaldi pak oh Riladi oh ya Riladi Riladi hadir si Meli udah hadir Meli udah ya sekarang kita stop ya stop lagi nah saya hitung buka videonya kita akan foto bersama foto bersama ya untuk asyik saya tiap hari itu saya ngantuk ni malah ngantuk ok saya foto yang senyum mana senyumnya aduh 1 2 3 mana senyumnya si Yulita senyum mana Yulita Yulita senyum mana itu si 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 Agung senyum mana tu aduh cepat tua nanti kita senyum ya 1 1 2 3 saya bentar ya ini orang-orang biasa ini sering foto kita si itu nanti 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih